Anda masih bersama seputar Aideus yang pemirsa perdamaian dunia menjadi isu utama yang selalu menjadi perhatian berbagai bangsa, tak terkecuali Indonesia. Tentara Nasional Indonesia TNI menjadi garda terdepan mewakili bangsa menjaga perdamaian dunia. Berbagai misi di jalan di pasukan perdamaian TNI meski harus meninggalkan keluarga tercinta untuk sekian lama. Halo pemirsa, saat ini saya sudah berada di markas PMPP TNI atau pusat misi pemeliharaan perdamaian dunia. Saya ingin melihat langsung kegiatan apa saja yang dimiliki TNI dalam agenda perdamaian dunia. Saat ini juga sedang berlangsung kerjasama antara PMPP TNI dengan delegasi Eropa ataupun Uni Eropa. Kira-kira seperti apa? Yuk kita lihat sama-sama. Perdamaian dunia menjadi isu utama yang selalu menjadi perhatian berbagai bangsa di dunia, tak terkecuali Indonesia. Tak ketinggalan Tentara Nasional Indonesia atau TNI menjadi garda terdepan mewakili bangsa menjaga perdamaian dunia. Berbagai misi melalui perserikatan bangsa-bangsa di jalani pasukan perdamaian TNI. Saya beruntung bisa menyaksikan keberangkatan pasukan perdamaian TNI dengan misi ke Afrika Tengah di Markas Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia di Sentul Bogor, Jawa Barat. 200 pasukan perdamaian diberangkatkan dan akan menjalani misi selama 1 tahun. Selama 1 tahun pasukan akan berpisah dengan keluarga yang mereka cintai, termasuk istri dan anak-anak. Tak mudah memang, namun harus dijalani. Seperti yang dirasakan oleh Diki Yuda, foto istri, anak, dan ibu di ponselnya yang menjadi obat rindu selama 1 tahun bertugas di Afrika Tengah. Tak mudah menahan rindu, tapi kepentingan bangsa dan negara serta perdamaian dunia dijunjung di bahunya. Diki punya harapan, berangkat dan tentu kembali dengan selamat, berkumpul bersama keluarga tercinta. Kalau memang di sana kita dapat sinyal, paling kita video call atau kita kirim short message, paling seperti itu. Biar Tuhan yang menyampaikan doa kami kepada keluarga kami. Untuk keluarga saya yang di rumah, orang tua, anak saya, istri saya, adik saya, semuanya. Saya mohon doanya untuk keselamatan dan yakin saya akan pulang dengan selamat. Hal yang sama juga dirasakan oleh Win Ayu Diwa. Berat, harus berpisah dengan istri dan anaknya yang baru berusia 4 tahun. Hanya foto di ponsel yang menjadi obat rindu tak tertahan di tengah penatnya misi yang dijalani. Namun, ia tegar demi menjaga perdamaian dunia. Win tak mengeluh dan siap menjalankan misi. Kalau sama anak kan, kadang dia bertanya, Bapak kemana? Saya bilang, Bapak pergi sebentar, nanti pulang lagi. Di sana kita cuma bisa video call ya. Video call itu pun kalau ada sinyal, kalau kita memang lagi dinas atau bekerja di hutan, ya kita sesuaikan. Bapak harap ke Aska ya, nanti pulang, Bapak akan bawa mainan lah, biar Aska bisa bermain. Berbagai macam senjata dan peralatan tentu dibawa dan harus dikuasai cara penggunaannya oleh pasukan perdamaian. Saya pun tertarik untuk mencobanya. Wah, ternyata tasnya berat juga, padahal belum ada isinya. Tak sembarangan, untuk bisa menjadi pasukan perdamaian, prajurit juga harus melewati berbagai macam tes. Untuk persyaratan khusus mereka akan melaksanakan seleksi. Seleksi itu terdiri dari seleksi bahasa Inggris, kemudian seleksi jasmani, itu ada tes semapta dan lain-lain, ada beberapa item. Kemudian ada seleksi kesehatan, ada seleksi komputer, sampai dengan seleksi psikologi. Jadi, all item itu sudah include secara general dari dalam sampai keluar, itu disiapkan. Termasuk kesiapan mental mereka selama melaksanakan misi selama satu tahun, mereka harus siap. Indonesia kini berbangga memiliki putra-putra bangsa TNI yang gigih berjuang, menjaga perdamaian dunia dan menjunjung harkat martabat serta kewibawaan bangsa dan negara. Dari Sentul, Bogor, Jawa Barat, Syafinas Nasyar, Randy Lukman, Raga Firdaus, I News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!